Oke ini solar panel Kita ada di sana Masing-masing 120WP 19V Atau 20V lah gitu ya Saya buat Serial Untuk 2 Jadi 40V Ke kabel ini ya Yang ini juga sama 40V Kemudian Saya paralel Sehingga secara watt Posisi sekarang adalah 240W Masuk ke Sargeran Kontrol lah gitu ya Kontrol Kontrol ini dipakai buat ngecas Baterai Baterai 24V 200A Karena ini di serial ya Nah sekarang ini Karena kondisi gak ada angin Eh kondisi gak ada angin Kondisi gak ada matahari tuh Cuman sanggup ngecas 17W Guys Habis sudah 0,86A Tegangannya juga mulai habis Jadi ya sudah Baterai tinggal 3 bar Nunggu Habisin baterai aja ini Konsumsinya adalah untuk AC 6A itu 6A itu 6A AC ya Padahal ini DC Mungkin Sekitar 10-12A konsumsi Kalau 200A Harusnya habis dalam Kalau 10 ya Berarti Harusnya 20 jam 20 kali 10 200 ya 200A Harusnya 20 jam Baru habis Harusnya Karena konsumsinya ini Kita Inverter ini Mengkonsumsi Baterai sekitar 10 Antara 10 Sampai 12 Samper Seperti itu Cuman Sampai habis Pengisian Karena mendung ya Belum tau lah Tapi kita lihat Ini sudah berjalan Sekitar 3 jam Kalian ya 3 jam tadi Dari penuh Sampai ke 3 Tinggal 3 bar Serasa gak sampai 20 jam lah Kayaknya Tadi gak sempat Ngecas penuh Karena memang Matahari udah Kadung Hilang Begitu Kita nanti Tunggu sampai Habisnya lah ya Sampai jam berapa Ini Namanya juga Uji coba Hasilnya Seperti apa Itu caranya Jadi kalau kalian Bikin Solar panel Cuman beli Solar panel ya Seperti itu Terserah Mau 12 volt Mau 24 Mau 48 Mau 96 Terserah Jadi tinggal Ngikutin disana aja Kalau Itu ya di seri Di paralel Seri paralel Untuk nambah tegangan Di seri Untuk nambah watt Di paralel Udah gitu saja Kontrol ini Dipakai buat Ngecas Baterai Baterai ini Dipakai buat Inverter Dipakai buat AC Kulkas TV Kipas angin Blender Dan lain-lain Tergantung Ininya Oke Dan Ininya Harus yang Pure Sinus Soidal Tidak boleh Yang Modified Sinus Soidal Kalau yang Pure Itu harganya 2 atau 3 kali Lebih mahal Dari yang Sinus Yang Sinus Ukuran 2000 Paling-paling Di bawah 1 juta Tapi kalau yang 2000 Bisa sampai 2 juta Ke atas Biasanya makin bagus Inverternya Ya makin mahal Tapi kalau yang Mau bagus lagi Yang pakai Travotroid Itu betul-betul Lebih pure Lebih murni Nah Kalau Yang Pure Itu dipakai Buat Yang bergerak Motor AC Kipas Kulkas Apalagi Blender Dan lain-lain Tapi kalau Yang Biasa Yang Digital Sinus Modified Modified Sinus Sedal Itu hanya dipakai Buat yang Elektronik TV LED Radio Charger Dan lain-lain Yang elektronik Murni Tidak ada Muter-muteran Motor Jadi begitu guys Itu ya Sederhananya Seperti itu Kapan Dianggap berhasil Membuat Seperti ini Bayangkan kalian Menggunakan Handphone Sambil ngecas Handphone kalian Tinggal Satu Persen Kalian Mencolokin Kecasan Tidak habis Dipakai Sedikit-sedikit Nambah Gitu ya Syukur Nambah Enggakpun Yang penting Tidak habis Itu Dianggap Berhasil Tapi Kalau Solar Cell Kalau Dipakai Kemudian Tidak Menambah Nanti malam Bagaimana Kan harus Tetap ada Artinya Kecepatan Ngisi Sambil dipakai Dia harus Berjalan Linear Artinya Pada saat Matahari Tidak ada Baterai itu Harus sudah Terisi Ya seperti itu Bagaimana Ngisinya Jadi Kalau Ngisi Ini 200 Amper Kalau Ada Ngisi Seperti ini 1 Amper Berarti 200 jam Untuk Ngisi penuh Dia Jadi Paling tidak Di sono Harus bisa Sampai Ngisi 10 Amper Supaya Bisa 20 jam Pengisian Gak mungkin Berarti Harus 20 jam Eh 20 Amper 20 Amper Kali 24 Tinggal Kalikan Saja Berarti Berapa WP Kebutuhan Untuk Ngecas Ini Nanti Tergantung Pada Ini Ini Untuk Ngecas Ini Jadi Lebih cepat Supaya Dia Ngejar Casan Seperti itu Kalau Enggak Ya gagal Itu guys Oke Itu Untuk Soal Panel Untuk Video Pembuatannya Video Prosesnya Dan lain-lain Ada Di Nanti Ada Di Deskripsi Kalau Seandainya Saya sudah Upload Lagi Di edit Oke Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!